Pemerintah Kampung Tempudan, Kecamatan Batu Putih melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama. Penyuntikan vaksinasi dilakukan di ruang pertemuan kantor Kepala Kampung Tempudan oleh petugas Puskesmas Tempudan dan dilakukan pengamanan oleh anggota Pospol Tempudan. Sebelum divaksinasi, ada beberapa prosedur yang harus dilewati masyarakat, antara lain verifikasi data. Peserta vaksin didaftarkan oleh petugas Puskesmas Tempudan dengan menyertakan NIC dan nomor telepon. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, cek suhu badan, dan riwayat penyakit. Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta vaksin sangat beruntung karena tidak semua orang bisa menerima vaksin dalam waktu dekat mengingat jumlah vaksin yang terbatas. Dari target 154 orang penerima vaksin, namun masyarakat yang terdaftar di Kampung Tempudan saat ini hanya 57 orang. Dikatakan sekretaris Kampung Tempudan untuk prioritas pertama ini, semua warga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat umum, yakni guru, pelayan Puskesmas, dan aparatur pemerintah. Dengan dilakukannya, vaksin ini diharapkan dapat terrealisasi dari jumlah vaksinasi yang ditargetkan sebanyak 154 orang. Prioritas pertama ini, semua warga yang bersinggungan langsung dengan warga masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya itu guru, Puskesmas, dan juga aparatur pemerintah itu wajib secara keseluruhan. Harapan kami semua bisa terrealisasi sejumlah target 154 orang. Ya, hibuan kami, saya mohon dari semua lapisan masyarakat sadar akan kesehatan. Dengan adanya vaksin ini, mari kita semua ikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap menjalankan protokol. Biarpun kita sudah vaksin, kita tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah. Usai disuntik, peserta vaksin diminta untuk beristirahat kurang lebih 30 menit untuk menunggu reaksi. Jika tidak ada gejala apa-apa, artinya vaksinasi berjalan dengan lancar. Bagaimana pesan mbak sesuai vaksin? Biasa aja. Biasa aja? Tidak ada perubahan di fisik, tidak ada perubahan ya? Tidak ada. Ya aman ya? Tidak ada. Semoga sehat ya. Ini tahap berapa? Ini yang pertama? Iya, yang pertama. Pemerintah kampung sangat berterima kasih dengan adanya penyuntikan vaksin tahap satu ini. Dan semoga vaksinasi tahap kedua berjalan lancar dan berharap semua masyarakat tempudan dapat segera menerima vaksin karena demi keamanan dan untuk lingkungan sehat dari penyebaran COVID-19. Dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan, Ahmad DJ, Bro Vision TV, melaporkan. Tim Liputan, Bro Vision TV, melaporkan.